Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel Mukhtar Sajud Baik teman-teman Pada kesempatan ini saya akan coba Berbagi wawasan dengan teman-teman semua Tentang bagaimana cara Mendaftarkan atau membuat akun BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Oke teman-teman Ini bukan BPJS Ketendaga Kerjaan Tapi BPJS Kesehatan Baik teman-teman Perlu diketahui sebelum kita mendaftar Siapkan ponsel Android Karena ini berbasis Android Dan kemudian Nomor yang diingin didaftarkan nanti Nomor handphone nya Harus Ada fulsa di dalam Dikarenakan saat diminta kode ETP Nanti Akan dikenakan tarif Berbayar Sekitar 760 Segitulah Dan teman-teman Cara daftarnya Antara mudah dan tidak Kenapa saya bilang begitu Dikarenakan Di saat kita Untuk Di saat kita untuk menyingkronkan Nomor HP yang kita daftarkan Dengan Nomor kartu BPJS itu Tidak semudah Kita menyingkronkan data-data yang lainnya Data akun pada umumnya Oke teman-teman Baik teman-teman Yang ingin tahu caranya Ataupun yang ingin mendaftar Disimak baik-baik Jangan di skip Agar kalian paham ya Semoga Apa yang saya paparkan ke depannya Teman-teman Bisa mudah memahami Disini saya sudah daftar Sudah membuat akun Dengan satu akun Kita sukses mendaftar Kita bisa dapat Semua kartu BPJS Semua Satu keluarga Semua Yaitu satu keluarga Ada Berapa anggota kita Lima Enam Sepuluh Semua Dengan satu akun ini Kita bisa dapat Meskipun Kita sudah Berkeluarga Ya teman-teman Misalnya kita sudah menikah Juga boleh kita membuat akun Dan kita bisa dapatkan Kartu BPJS Atau Nomor BPJS Untuk keluarga kita Dari ayah Sampai Adik-adik kita Semuanya Oke langsung saja teman-teman Sebelumnya Saya disini akan keluar dulu Keluar dari akun dulu Agar teman-teman paham Disini saya akan coba jelaskan Dari pertama Dari awal Dari dasar ya Langkah per langkah Saya akan Paparkan pada teman-teman Sebelumnya Teman-teman Kita keluar dulu ya Kita pergi ke Playstore Oke teman-teman Kan belum download Oke Disini saya keluar Teman-teman cari mobile Mobile JKN JKN Oke Ini dia Kemudian teman-teman install Sesudah teman-teman install Teman-teman buka Sesudah Terbuka Sudah terbuka Begini Teman-teman Disini tampilan utama ini Jangan langsung dimasukkan Nomor BPJS nya Dan password Karena Teman-teman semua Belum Mempunyai akun BPJS nya Bagi teman-teman yang sudah Mempunyai akun Boleh langsung masuk Tapi yang belum Mempunyai akun Teman-teman harus daftar Terlebih dahulu ya Oke Teman-teman pergi ke Ataupun klik ke Pojok Kanan paling bawah ini Daftar Oke Kita klik daftar Kemudian teman-teman Perlu Diingat Atau Di garis bawah ini Jangan Sekali-kali Teman-teman Ini bagi yang sudah Mempunyai kartu BPJS ya Jangan sekali-kali Teman memilih yang ini Nomor 1 ini Akan tetapi teman-teman Pilih Nomor yang nomor 2 ya Karena teman-teman Sudah mempunyai Akun BPJS nya Sorry Karena teman-teman Sudah mempunyai kartu BPJS nya Akan tetapi Jika teman-teman Belum mempunyai kartu BPJS Boleh pilih yang nomor 1 ini Untuk Mendaftar ya Atau mengajukan Sebagai Anggota atau pengguna BPJS Untuk mendapat kartu BPJS Akan tetapi Jika kita daftar disini Sebagai pengguna baru Kita akan dikena Biaya Pendaftaran Oke Nah disini Karena kita akan Bahas tentang Bagaimana cara Membuat akun BPJS Bagi yang sudah mempunyai kartu Kita langsung Klik di Nomor 2 ini Oke Teman-teman Jika sudah klik Nomor 2 ini Teman-teman Masukkan nomor BPJS Teman-teman Lihat di kartu Di kartu BPJS Oke Sesudah ini Sebagai contoh Saya masukkan Sesudah teman-teman Masukkan Nah ini yang kita Bilang tadi Masukkan nomor HP Nomor HP ini Nomor HP yang Ingin Teman-teman Menyingkronkan Dengan Nomor BPJS Teman-teman ini Dengan kartu BPJS Sebelumnya Sebelumnya Pastikan nomor HP Teman-teman Yang ingin Teman-teman Buat akun Atau menyukurankan Nomornya Dengan kartu BPJS Harus ada pulsa Pastikan ada pulsa Minimal Kalau Sekali nanti Minta kode OTP Berarti Minimal 1000 Karena biaya potongnya Sekitar 760 Oke Kita masukkan Disini Nomor HP Misal Misal Oke Nah teman-teman Kalau Nomor HP Teman-teman Belum Sinkron Ataupun Belum terdaftar Di Kartu BPJS Atau di nomor BPJS Teman-teman Disini Tidak bisa Meminta Kode OTP Nah Ini Kita lihat Kita klik setuju Sesudah begini Coba kita lihat Nah ini Nomor kartu BPJS Yang Anda masukkan Ini salah Nomor BPJS Terpisah kembali Nomor BPJS Anda Kan tetapi Jika memang Benar Nomor BPJS Disini Akan Dibilang Nomor BPJS Nomor HP Yang Anda masukkan Tidak terdaftar Atau tidak Sinkron Dengan Nomor BPJS Dengan Kartu BPJS Untuk Menyinkronkan Nomor HP Dengan BPJS Sebelum Mendaftar Kita harus Menyinkronkan Nomor BPJS Kita harus Menyinkronkan Nomor HP Dengan Nomor BPJS Dulu Cara Menyinkronkannya Bisa kita Langsung Lewat Android kita Ataupun Bisa langsung Ke kantor BPJS Namun Kalau ke kantor BPJS Di saat pandemi ini Kita Sesudah sampai Disana Nanti Tidak Dibolehkan Masuk ke dalam Jika ada Petugas yang Di luar Boleh kita Tanya-tanya Di luar Saja Oke Langkah Ataupun Cara Mendaftarnya Cara Mengajukan Penyinkronan Data Disini Dapat Kita Lihat Ya Teman-teman Disini Sudah Saya Foto Karena Saya Pernah Ke Kantor Kemarin Ataupun Tadi Oke Disini Teman-teman Bisa Langsung Hubungi Nomor 1 500 400 Ini Akan tetapi Saya rasa Bagi kita Masyarakat Biasa ini Tidak Sanggup Langsung Telepon Ke nomor itu Dikarenakan Akan Menghabiskan Ataupun Kepotong Pulsa Kita Banyak Langkah Untuk Shade Ada Dua Langkah Oke Langkah Pertama Kita Ketik Ini Robot Yang Akan Membalas Nanti Kita Ketik Atau Shade Ke WI 08 11 Ini Coba Teman-teman Bisa Lihat 08 11 87 50 400 Disini Nanti Yang Tahap Langkah Pertama Ini Robot Yang Akan Membalas Kita Ketik Halo Kemudian Ketik Lanjut Kemudian Akan Dikasih Link Total Form Kita Isi Kemudian Akan Diproses Oleh Fatman Maksimal 60 Menit Kedepannya Oke Dan Langkah Kedua Kita Menyapa Fortland Dengan Peserta Kemudian Kita Ketik Atau Berikan Nomor Repjs Sebanyak 13 Digit Kemudian Kita Berikan Nick Atau Ketik Nick Sebanyak 16 Digit Kemudian Diberitahu Status Kartu Kemudian Kita Kirim Foto Selfie Dengan KTP Kirim Foto KTP Kirim Foto Kartu Keluarga Dan Lainnya Ketik Selesai Oke Kemudian Dan Selanjutnya Seterusnya Sesudah Itu Sesudah Ini Semua Sampai Ke Isi Link Suara Panggilan Perserta Perlu Perlu Diingat Perlu Di garis Bawah Wajib Merespon Maksimal 30 Menit Jika Lebih Dari 30 Menit Ini dia Jika Lebih Dari 30 Menit Maka Kita Harus Kembali Set Admin Harus Kita Set Seperti Awal Tadi Oke Teman Jika Ini Semua Sudah Baru Bisa Kita Lanjut Yang Yang Tadi Disini Baru Kita Mendaftarnya Oke Baru Kita Lanjut Klik Daftar Lagi Pilih Ini Sudah Itu Kita Masukkan Nomor BGS Tadi Nomor BGS Kita Baru Masukkan Nomor Handphone Yang Kita Daftar Tadi Sudah Itu Baru Kita Akan Diberikan Kode OTP Masukkan Kode OTP Kemudian Baru Masukkan Password Password Antara Pertama Dan Konfirmasi Password Yang Kedua Harus Sama Misalnya Disini 12345 Dan Disini Harus 12345 Ini Misalnya 12345 Oke Ini Harus Sama Kemudian Baru Klik Register Dan Selesai Sesudah Kita Selesai Baru Kita Dapat Masuk Disini Kita Baru Dapat Masuk Disini Seperti Yang Awal Tadi Saya Sudah Masuk Oke Teman Baik Teman Sesudah Itu Baru Dapat Kita Masuk Ke Akun Kita Masukkan Nomor OPJS Masukkan Password Yang Sudah Kita Daftar Kemudian Kita Masukkan Cap Caya Baru Kita Klik Sign In Dan Kita Berhasil Teman Teman Untuk Melihat Cara Melihat Kartunya Teman Teman Bisa Dilihat Pada Video Selanjutnya Cara Melihat Kartu Dan Cara Kita Mau Print Kartunya Oke Sekian Kenapa Saya Cukup Beri Sampai Disini Wawasannya Ataupun Caranya Karena Kalau Terlalu Lama Nanti Teman Teman Juga Merasa Bosan Dan Tidak Fokus Dan Pasti Maskip Nanti Jadi Tidak Tidak Tau Kelewatan Karena Kelewatan Oke Baik Teman Teman Di Lain Kesahabatan Kita Bisa Agar Kita Berjumpa Kembali Terima Kasih Untuk Semuanya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu